Intro Bupati Moro Jambi Mas Nah Busro menghadiri acara silaturahmi dan halal bihalal dengan masyarakat suku anak dalam di desa Tanjung Lebar kecamatan Bahar Selatan pada selasa siang Kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Moro Jambi yaitu Bupati Moro Jambi Mas Nah Busro disambut hangat oleh masyarakat setempat dan menjadikan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai masalah yang ada kepada Bupati Wanita Pertama di Provinsi Jambi itu seperti masalah tapal batas antara Kabupaten Moro Jambi dengan Kabupaten Batanghari yang masih menjadi permasalahan masyarakat desa Tanjung Lebar yang mayoritas masyarakatnya adalah suku anak dalam dan sudah memeluk agama Islam Menanggapi masalah tapal batas di desa Tanjung Lebar yang saat ini masih belum rampu Bupati Mas Nah berjanji akan terus berupaya dan akan segera menghadap kemendakri untuk menyelesaikannya serta Bupati juga akan memberikan penerangan lampu jalan kepada masyarakat desa setempat melalui dinas perumahan dan pemukiman pada tahun ini sehingga masyarakat bisa merasakan penerangan di malam hari sehingga tidak ada lagi wilayah Kabupaten Moro Jambi yang tidak dialiri litrik Di akhir acara Bupati juga memberikan bantuan kepada musola yang ada di desa Sungai Lebar ini yaitu berupa ambal ala sholat dan speaker pengeras suara Hari ini kita silatulahmi dengan masyarakat desa Tanjung Lebar yang mana disini ada masalah konflik batas yang insya Allah batas ini terdepan akan kita duduk bersama dan sekolah perangkat desanya juga terdapatkan dengan Pak Buden Moro Juga dan kapal yang perlu kita kemendakri untuk penyelesaian masalah konflik batas ini Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata Jangan lupa like, share, dan subscribe